selamat menikmati secara jarak jauh atau bisa dikatakan online mari kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan suratul fatiha dengan harapan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat berdoa dimulai berdoa selesai alhamdulillah pada video kali ini sebelum saya mulai pelajaran atau materi yang akan saya sampaikan alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang gimana bisa sayang kalau sampean sendiri tidak bisa kenal dengan saya nama nama saya Ramadan Hussein Ali Husni Mubarak alamat jalan jeruk 1B Desa Wage Taman Sidoarjo materi yang saya pegang atau yang saya ajarkan kepada sampean pada pertemuan kali ini yaitu materi pendidikan agama Islam moto senyum itu sehat kalau enggak senyum berarti sakit maka jangan sampai sakit langsung mengejak kepada materi materi yang akan pertama kali yang kita pelajari yaitu tentang materi Asmaul Husna yang artinya nama-nama Allah yang indah dan baik pengertian Asmaul Husna apa itu Asmaul Husna secara bahasa Asma artinya adalah nama-nama sedangkan Al-Husna yaitu baik bagus dan indah secara istilah yaitu nama-nama Allah yang baik bagus dan indah Asmaul Husna itu ada berapa dalam hadis dijelaskan saya bacakan hadisnya Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama barang siapa yang menghitungnya maka ia akan masuk surga jadi sudah jelas Asmaul Husna itu jumlahnya 99 dari 99 ini apakah kita semuanya akan bahas tentunya tidak hanya beberapa saja yang akan kita bahas firman Allah mengatakan bahwasannya di surat Al-A'raf ayat 180 walillah ketika kita kita berdoa maka kita menyebutkan nama-nama yang berjumlah 99 contoh Ya Allah Ya Rahman Ya Allah Ya Rahim seperti itu masuk di pembahasan Al-Karim sekarang Al-Karim ini apa secara bahasa yaitu yang maha mulia yang maha dermawan yang maha pemurah ini secara bahasa sedangkan secara istilah apa yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia lagi maha pemurah yang memberi anugerah atau rizki kepada semua makhluknya sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Infitur ayat 6 Ya Ayyuhal Insan Ya Ayyuhal Insan Ya Ayyuhal Insan Ma'gharroka bi-Rabbi kal-Karim artinya Hai manusia apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang maha pemurah Jadi yang dimaksud dengan ayat ini kenapa kok kita tidak meminta hanya kepada Allah maka jangan sampai kita meminta kepada selain Allah Implementasi Al-Karim apa sih implementasi itu implementasi ini sebuah penerapan dalam kehidupan kita yang mencerminkan sifat Al-Karim sifat apa saja yang harus kita tanam dalam diri kita yang mencerminkan sifat Al-Karim yang pertama tabah dan sabar yang kedua pemaaf yang ketiga pemurah yang keempat memuliakan Al-Quran dan kita dan kita juga harus meminta hanya kepada Al-Allah ini hanya beberapa saja yang berada di slip powerpoint ini jadi yang pertama sudah kita bahas yaitu Al-Karim yang kedua apa Al-Mu'min apa itu Al-Mu'min secara bahasa pembenaran terus ketenangan hati dan yang ketiga aman ini secara bahasa secara istilah apa yaitu dia maha pemberi dialah Allah yang maha pemberi rasa aman kepada semua mahluknya terutama kepada manusia sesuai dengan firman Allah ayat 82 surat Al-An'am artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka yang mendapatkan tertunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan sampai syirik implementasi Al-Mu'min kembali lagi implementasi Al-Mu'min penerapan sikap kita yang mencerminkan Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa ini hanya beberapa saja tidak semuanya yang saya sebutkan yang pertama rasa aman rasa aman ini bagaimana keamanan dan rasa aman yang kita peroleh tidak terlepas dari kekuasaan Allah ketenangan hati hanya didapatkan bila kita dekat dengan Allah yaitu dengan bagaimana medianya rajin membaca Al-Quran rajin sholat rajin melaksanakan segala perintah-perintah Allah yang kedua beriman orang yang beriman kepada Allah akan selalu tenang tidak digabah dalam menghadapi setiap situasi yang genting ataupun kacau sekalipun contohnya satu menenangkan teman yang sedang merasa takut contohnya ini penerapan sifat Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari contohnya memberikan rasa aman kepada teman yang sedang takut yang kedua tidak mengganggu teman yang ketiga menjaga diri sendiri dari ancaman dan gangguan orang atau mahluk lainnya yang keempat tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah Al-Mu'min yang pertama Al-Karim yang kedua Al-Mu'min sudah dua dari Asmaul Husna yang jumlahnya 99 yang sudah kita bahas sekian dari saya semoga bermanfaat bagi kalian semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh